Mencegah virus monkeypox dengan thermal scanner baru-baru ini telah ditemukan virus baru dari Singapura dengan sebutan monkeypox. Virus yang ditularkan oleh hewan terutama hewan pengerat yang mengandung virus monkeypox atau MPXV. Untuk mencegah virus tersebut masuk ke Indonesia terutama di Jawa Timur, Bandara Juanda Internasional dipasang thermal scanner atau alat memindai suhu badan. Virus monkeypox baru-baru ini muncul pertama kali di Singapura. Seorang warga Nigeria dinyatakan positif terinfeksi saat berkunjung ke Singapura. Pencegahan virus tersebut masuk ke Indonesia terutama wilayah Jawa Timur. Bandar Udara Internasional Juanda bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Surabaya memperketat pemantauan dan pengawasan penumpang di Terminal 2 dan Terminal 1. Pemantauan dan pengawasan penumpang dilakukan dengan menggunakan thermal scanner atau alat pemindai suhu badan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Surabaya Dr. Muhammad Budi Hidayat menjelaskan thermal scanner dipasang untuk mendeteksi secara langsung penumpang yang bersuhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius. Budi Hidayat akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penumpang dan barang dari Singapura agar virus tidak sampai masuk ke Indonesia terutama Jawa Timur. Antisipasi menggevok untuk KKP Surabaya bersama stakeholder terutama Angka Sepura 1 untuk kita meningkatkan kewaspadaan terhadap faktor risiko yaitu penumpang atau kapal atau barang yang berasal dari negara Singapura. Karena kita tahu kasusnya ada di negara Singapura. Sehingga faktor risiko itu harus kita meningkatkan pengamatannya. Kita melakukan pemeriksaan suhu terhadap penumpang yang baru turun dari pesawat dan kita cek apakah suhunya itu masuk dalam kategori dia menghidap pengakit atau tidak. Dr. Muhammad Budi Hidayat menambahkan jika telah dilakukan scanner dan ditemukan seseorang dengan suhu di atas 37 derajat Celsius akan segera dibawa ke ruang isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya jika hasil pemeriksaan positif mankepoks maka akan dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya.